Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sama sore ya mungkin kalian di Indonesia bagian tengah ataupun timur. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Senang sekali saya Dedyus Pianto bisa tatap maya dengan Bapak-Ibu sekalian, saya Indonesia. Dan ada yang menyimak langsung baik itu dari Zoom meeting ataupun dari YouTube. Baik, saya senang sekali selalu bersemangat kalau akan sharing dengan Bapak dan Ibu karena saya banyak belajar dari para guru-guru yang luar biasa dari ketika masa-masa normal, kemudian masa-masa sekarang, semua harus dilakukan secara online, secara jarak jauh, tentunya banyak tantangan. Nah Bapak dan Ibu, di presentasi saya ini yang akan banyak sharing tentang teknik komunikasi guru sahabat luar biasa, sebetulnya ini adalah bagian dari proyek saya yang saya lakukan di Provinsi Bali, yang didukung oleh Pempa TKTK dan PLB dan Australia Awards Indonesia. Dan proyek ini saat ini masih berjalan, jadi kami melakukan pelatihan, workshop, baik kepada guru dan juga kepada orang tua, dan juga kami melakukan fokus diskusi dengan para pengangku kebijakan. Jadi kita akan lebih banyak sharing-sharing ya Bapak dan Ibu ya. Oke, sebelum saya mulai Bapak dan Ibu, saya ingin tahu yang sudah dilakukan Bapak dan Ibu, teknik komunikasi apa yang sudah dilakukan dengan para orang tua. Boleh dalam satu kalimat, boleh ditulis di chatnya ya. Karena saya yakin tentunya Bapak dan Ibu sudah banyak sekali melakukan hal-hal yang itu sudah efektif dan bisa kita sharingkan bersama-sama. Boleh ditulis di chatnya, baik itu di Youtube ataupun di Zoom meeting, boleh. Saya tunggu Bapak dan Ibu di kolom chatnya. Oke, Bu Siti Hamidah via WAG Komunikasi via WhatsApp Group. Oke, ada yang lainnya? Silahkan. Selain melalui WhatsApp, oke Zoom. Oke, WhatsApp Group, WhatsApp Group. Ada yang lainnya lagi? Oke, kalau itu salurannya ya. Kalau tekniknya, oke Home Visit atau Bu Endang Juariah tadi ya. Home Visit. Ada yang Telegram. Wah, ini luar biasa. Berarti sudah lebih melek. Ini IT nih, keren ya. Dengan Telegram. Kemudian ada Home Visit juga, Zoom meeting, WhatsApp Group. Oke. Google Meet. Wah, ternyata banyak sekali ya tekniknya ya. Oke. Kunjungan ke rumah. Mayoritas dengan WhatsApp Group. Video call. Dan kalau memungkinkan ya, memungkinkan adalah dengan Home Visit ya. Terima kasih Bapak dan Ibu atas sharingnya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita berbicara tentang komunikasi, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk kita memikirkan tentang orang tua dari siswa-siswa kita. Bahwa orang tua mungkin, ini kaitannya mungkin dengan PT MT, bisa juga dengan pembelajaran pada umumnya ya. Jadi orang tua kita mungkin belum cukup informasi tentang pendidikan anaknya. Artinya mungkin beberapa orang tua berpikir, karena saya konteksnya di pendidikan khusus, beberapa orang tua mungkin melihat anaknya sudah cukup berat, bingung mau diapakan lagi, sehingga berpikir bagaimana ya gitu. Mungkin pendidikan bagi mereka saat ini tidak menjadi cukup penting atau prioritas. Banyak orang tua-orang tua kita yang karena COVID ini yang akhirnya di PHK-kan, akhirnya tidak punya penghasilan, akhirnya prioritas mereka saat ini adalah bagaimana supaya bisa menyambung hidup. Sehingga pendidikan anak-anaknya mungkin bisa menjadi prioritas yang kedua atau yang ketiga gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Sejauh mana pendidikan ini penting di persepsi orang tua dari siswa-siswa kita. Kemudian juga berkaitan dengan, mungkin orang tua belum cukup memahami progres dampak COVID-19. Beberapa orang tua ada yang selalu semangat gitu ya, karena mungkin anaknya sudah berbulan-bulan, ada di rumah, pokoknya memaksa gurunya, pokoknya harus tetap muka gitu. Kita sudah seperti sudah lelah gitu orang tua kita. Ya itu kita bisa pahami gitu bahwa kondisi saat ini mungkin beberapa orang tua masih berpikirnya, kira-kira bagaimana anak saya bisa keluar di rumah gitu, bagaimana anak saya bisa ada kegiatan di sekolah. Sehingga hal-hal seperti itu kita menjadi pertimbangan, bagaimana kita bisa menyamakan persepsi ini berkaitan dengan pendidikan anaknya, berkaitan dengan protokol kesehatan yang harus dijaga, kalau memang harus dilakukan tetap muka. Kemudian juga orang tua kita, orang tua siswa kita memiliki anak dan peran yang lain. Jadi kadang kalau misalkan kita mengirim pesan, kita coba komunikasi, mungkin mereka sedang ngurusin anak yang lain, kemudian membalas pesan kita lama, meresponnya mungkin hanya sekali-kali. Kita harus pikirkan bahwa orang tua dari siswa kita mungkin punya anak yang lain yang harus mereka urusi. Mungkin harus ada peran lain dari orang tua kita, mungkin dia sebagai seorang istri, seorang suami yang harus juga mencari naka, mengurusi suaminya dan sebagainya. Mungkin dia juga sebagai seorang menantu yang dia harus mengurusi mertuanya, atau sebagai seorang saudara harus mengurusi saudara pentingnya yang lain. Jadi kita harus memikirkan tidak dari sisi kita saja, yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Jus, put yourself on their shoes. Jadi coba untuk kita menempatkan diri kita di posisi orang tua, kira-kira seperti apa kondisi mereka. Kemudian orang tua adalah mengambil keputusan pendidikan anak. Ini yang tadi juga diangkat oleh Mas Adon ketika banyak sekali anak-anak sekarang yang putus sekolah. Jadi bisa dibayarkan ketika banyak sekali orang tua yang mungkin merasa PJJ atau PTMT ini, PJJ mungkin tidak efektif, PTMT atau tetap muka ini mungkin terlalu berbahaya, maka kita harus memikirkan bagaimana bisa menjalin komunikasi yang baik dengan mereka. Agar keputusan yang diambil itu tidak merugikan anak itu. Kalau misalkan orang tua berpikir, ini tidak akan efektif PJJ, akhirnya banyak orang tua yang memutuskan untuk mengokan anaknya. Cuti dulu deh sekolahnya. Itu yang banyak terjadi juga yang saya temukan di berbagai daerah. Jadi kita harus pikirkan hati-hati sekali ketika kita akan menjalin hubungan, akan berkomunikasi dengan orang tua, bahwa mereka adalah pengambil keputusan dari pendidikan anaknya. Bukan kita, bukan sekolah. Nah, yang ingin saya tekankan pertama adalah harus dipikirkan bahwa guru dan orang tua itu adalah sebuah tim. Tim artinya equal, sejajar. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah. Jadi di sini harus sama-sama memikirkan tujuan apa yang bisa dilakukan bersama-sama, peran apa yang bisa dilakukan oleh masing-masing pihak, baik itu di rumah ataupun di sekolah, sehingga ini semuanya berkesenambungan. Apa yang dilakukan di rumah juga dilakukan di sekolah. Begitu juga sebaliknya. Jadi, mindset kita harus memikirkan bahwa guru adalah rekan tim saya atau mitra kerja saya. Sehingga saya harus melihat, memperlakukan mereka sebagai seorang layaknya rekan kerja. Nah, ini yang saya coba ingin angkat sebetulnya, khususnya ketika kita berbicara tahun ajaran baru ya. Sekarang kan karena akan tahun ajaran baru, mungkin Bapak dan Ibu akan punya siswa yang baru, ataupun mungkin siswanya sudah di sekolah itu, tapi karena dia naik kelas, Bapak dan Ibu punya siswa yang dari kelas sebelumnya. Sangat penting sekali untuk memikirkan momen kesan pertama atau hello effect. Jadi, Bapak dan Ibu jangan sampai melepaskan hello effect ini begitu saja. Jadi, harus dipikirkan bagaimana Bapak dan Ibu bisa mempunyai momen atau kesan yang positif pada orang tua. Orang tua ketika pertama kali menyokalkan anaknya, kemudian oh gurunya akan berganti, pasti akan berpikir kira-kira guru saya, guru anak saya nanti seperti apa ya. Pasti dia akan ada bayangan. Ketika dari awal sekali momen kita pada orang tua baik, kesanannya akan jauh lebih mudah. Tapi kalau dari awal sudah, oh kayaknya guru anak saya bakalan cuek deh, kayaknya nggak akan peduli, atau mungkin hal lainnya gitu. Itu yang mungkin akan terus membekas di diri mereka, sehingga ke depannya akan sulit untuk bisa berkomunikasi, bisa menjalin hubungan. Jadi, harus dipikirkan betul momen kesan pertama ini sangat penting. Nah, indikator kesuksesan dalam komunikasi tentunya harus ada trust, harus ada keterbukaan. Ini yang harus kita pikirkan dulu, bagaimana kita bisa membangun kepercayaan orang tua, membuat mereka menjadi lebih terbuka kepada kita. Kalau misalkan mereka tidak ada rasa percaya, mereka tidak terbuka pada kita, maka kita akan sulit sebenarnya untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik. Ini adalah contoh Bu Wirang dari SLBN 1 Bandung Bali yang diskusi dengan salah satu orang tua, yang di situ orang tuanya sangat terbuka sekali. Sehingga Bu Wirang sangat senang gitu ya. Banyak sekali informasi yang didapatkan dari orang tua, dan juga orang tua dari gurunya. Jadi, yang akan diuntungkan dari ada trust keterbukaan ini adalah tentunya dari siswa kita, siswa itu sendiri. Jadi, sangat penting harus pikirkan dulu Bapak dan Ibu, sejauh mana saat ini kepercayaan orang tua kepada Bapak dan Ibu, kemudian sejauh mana keterbukaan mereka pada Bapak dan Ibu, sudah cukupkah atau seperti apa? Itu yang harus menjadi refleksi kita. Indikator yang kedua adalah harus ada dua arah. Ada sharing ide saling menanggapi. Itu yang harus kita coba pikirkan saat ini. Kadang kita melihat orang tua mungkin belum tahu apa-apa, tidak tahu apa-apa misalkan tentang pendidikan saya yang lebih tahu. Sehingga yang penting orang tua akan menjalankan programnya adalah ABC dan tidak ada sharing ide saling menanggapi di sana. Ini yang harus kita angkat saat ini, sejauh mana orang tua sudah percaya diri untuk memberikan ide-idenya, saran-sarannya. Ketika mereka memberikan saran dan ide, bagaimana respon kita? Apakah hanya sebatas, oh ya, baik, tapi nanti tidak di-follow up, atau tidak lanjutin? Nah, itu harus kita pikirkan betul. Ketika ada ide, ada saran, kita pikirkan betul. Yuk, Pak, kita coba untuk diskusi lagi kira-kira ide yang tadi disampaikan seperti apa, supaya akan menjadi tindakan yang konkret. Kemudian yang berikutnya adalah adanya ke... Oke, yang tadi ya. Ini adalah contoh dari Bu Sriwahyuni dari SLB di Yogyakarta, di mana pada awal tahun ajaran baru, beliau berdiskusi dengan orang tuanya. Orang tuanya salah satu siswa, Bu, kira-kira untuk materi ke depan, kira-kira apa yang dibutuhkan oleh anak ibu. Kita yuk sama-sama untuk membuat program ini, supaya ini juga bisa dilakukan di rumah, dan ibu akan lebih mudah untuk menerapkannya. Jadi, orang tua, guru sangat terbuka sekali untuk ide-ide dari para orang tua. Yang berikutnya adalah indikator sukses yang ketiga adalah adanya kesembahaman pada suatu topik. Nah, kita akan sukses dalam komunikasi kalau ketika ada sebuah masalah, ada sebuah topik, kita punya kesepakatan gitu. Bahwa apa sih yang dimaksud dengan... Misalkan, apa sih yang dimaksud dengan anak bisa mandiri itu? Apa sih yang dimaksud dengan anak belajar? Misalkan, Cak Listung belajar apapun. Ini yang harus pemahaman gitu ya. Kadangkan orang tua mungkin berpikir ketika di sekolah, anak harus banyak belajar. Ketika sekolah, anak harus belajar akademik. Kondisi saat ini pun harus banyak belajar akademik. Mungkin guru punya pemikiran yang berbeda. Kondisi saat ini, mungkin anak akan lebih banyak belajar life skill, sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan salih hari. Tapi banyak orang tua yang ingin fokusnya di akademik gitu ya. Nah, ini yang harus menjadi kesepahaman bahwa apa yang dibutuhkan saat ini, apa yang kita bisa diskusikan supaya semuanya menjadi clear. Ini adalah contoh ketika guru-guru di Yogyakarta, saya ajak untuk berdiskusi dengan para orang tua untuk membuat, memikirkan tentang keadaan anak, tentang program yang dibutuhkan. Jadi ketika ada diskusi seperti ini, semuanya menjadi lebih jelas gitu ya. Oke, nah sekarang kita akan ke tektik-tektiknya yang tadi mungkin sudah ada yang disampaikan tentang WhatsApp group, home visit, dan sebagainya gitu ya. Nah, kita coba untuk memikirkan, kalau tadi kan salurannya saja gitu, tapi teknik yang penting gitu ya, yang harus kita ingat dulu adalah, pertama harus ada pendekatan personal atau hubungan. Jadi, ini harus diawali dulu dengan adanya empati. harus kita pikirkan bahwa kita tidak hanya disini fokus pada profesionalisme sebagai pendidik gitu ya, tapi coba kita pikirkan sisi lain yang mungkin orang tua dari siswa kita itu perlukan. Banyak orang tua yang minimal dengan kita mendengarkan saja kelukesan mereka gitu, seperti sedikit lepas gitu ya, setengah dari bebannya gitu. Jadi kadang kita perlu untuk pikirkan bagaimana posisi kita sebagai seorang giru itu memiliki hubungan yang baik dengan orang tua. Sehingga saya menjadi salah satu solutif atau pendukung dari orang tua, bukan menjadi salah satu pihak yang memberikan beban gitu ya. Kita ingat bahwa orang tua kita, orang tua siswa kita saat ini mungkin beban mereka sudah terlalu banyak. Sehingga kita harus pikir bagaimana saya menjadi bagian dari solusi dari orang tua, dari siswa kita. Kemudian, kita tidak hanya fokus ketika ada, kita tidak hanya komunikasi ketika ada masalah. Ini sangat penting. Kadang, ketika tidak ada masalah gitu ya, kita komunikasi dengan orang tua ya, sealah keadannya gitu ya. Hanya mengirimkan tugas, kemudian mendapatkan feedback pun sekali-kali, ya itu tidak apa-apa. Tapi ketika kita lihat, wah ini sudah berbulan-bulan, berminggu-ingguan, anaknya tidak mengerjakan ini, ini, itu. Kemudian banyak sekali hal-hal yang belum dikuasai, akhirnya masalah muncul dan kita mulai komunikasi dengan orang tua. Jadi jangan lakukan itu. Jadi harus kita fokus pada antisipasinya dulu. Apa yang bisa kita lakukan saat ini step by step. Jangan sampai ketika ada masalah, kita baru komunikasi lebih intens gitu dengan orang tua. Jadi jangan seperti itu. Nah, tadi juga Mas Adan dan Mbak Joe sudah sampaikan tentang listening gitu ya, mendengarkan. Kadang ketika kita berbicara, apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah tersampainya pesan gitu ya. Coba Bapak dan Ibu pikirkan saat ini. Lebih banyak Bapak dan Ibu mendengarkan atau orang tua yang mendengarkan? Saat ini komunikasinya. Boleh ketik di chatnya. Mana yang lebih banyak mendengarkan atau mendengarkan? Guru atau orang tua saat ini? Atau mana yang lebih aktif? Yang lebih aktif guru? Ya, Bu Siti. Guru lebih banyak mendengarkan. Oke. Oke. Bu Mishirli ya. Guru mendengarkan ortu suka surcol. Ya, itu yang terjadi. Kadang kita juga harus siap menjadi teman curhat ya. Jadi nggak bisa. Bu, itu bukan ranah saya. Saya nggak bisa dengerin curhatan Ibu. Tidak bisa. Kita harus memikirkan tadi hubungan personal. Ya, guru lebih aktif. Oke, guru lebih aktif. Mungkin artinya guru lebih banyak menyampaikan. Nah, kita ingin coba untuk ketika kita berbicara tim, coba untuk kita memikirkan fokus pada mendengarkan dulu. Apa sih sebenarnya yang dimikirkan oleh orang tua? Apa sih yang ada di pikiran mereka? Apa sih concern mereka? Apa harapan mereka? Ini yang coba harus kita pikirkan ketika komunikasi lewat WhatsApp atau apapun. Coba untuk kita di posisi Bu, Pak, ada tidak yang ingin disampaikan? Saya ingin mendengar deh gitu. Ada tidak yang ingin ada tidak yang ingin memberikan masukan pada saya. Saya ingin mendengar untuk saat ini. Coba untuk fokus di sana dulu. Jadi, kita di posisi untuk mencoba untuk membalansi gitu ya antara kita terbiasa memberikan informasi dengan kita mendengarkan informasi. Dan harus dipahami juga setiap orang tua bahwa mungkin tidak semua orang tua yang ini ya, yang talk aktif gitu yang aktif untuk berbicara pede untuk berbicara. Ada orang tua yang ketika kita coba untuk ngomong pun kita pancing-pancing masih pemalu, masih setengah-setengah gitu. Nah, itu kita harus pahami bahwa setiap orang tua berbeda gitu. Ada ya orang tua yang cukup aktif ada orang tua yang kita perlu effort lebih untuk bagaimana memancing mereka menjabatkan mereka untuk bisa lebih aktif dalam berkomunikasi dengan kita. Nah, ini adalah contoh ketika saya dengan para orang tua di SLB di Yogyakarta bagaimana saya ingin mendengarkan apa sih yang harapan mereka apa sih yang mereka inginkan gitu ya berkaitan dengan berkaitan dengan pendidikan anak-anaknya. Ini sangat penting untuk kita bisa mendengarkan ekspektasi mereka, harapan mereka, apa yang mereka pilihkan dengan pendidikan anak-anaknya. Ini yang, jadi ketika saya misalkan workshop dengan orang tua justru saya selalu mikir saya harus menggali informasi dari orang tua. Bukan orang tua yang mendengarkan saya berbicara gitu. Ini yang kadang juga kita harus pikirkan ketika kita bertemu dengan orang tua coba untuk orang tua yang lebih banyak berbicara daripada kita. Oke, kemudian teknik komunikasi berikutnya adalah kita harus aware dan nonverbal. Komunikasi bukan hanya sesuatu yang diucapkan, tidak hanya sesuatu yang dituliskan tapi banyak hal-hal yang itu sebetulnya kalau orang tua itu ingin berbicara pasti dia akan susah, ada informasi yang ingin dia sampaikan. Hanya tidak secara verbal gitu ya. Jadi, saya selalu berpikiran bahwa perilaku itu adalah bentuk dari komunikasi. Ketika misalkan ada orang tua yang biasanya aktif, kemudian dia seperti sepertinya melarikan diri atau ini ya, menjauh dari kita itu adalah bentuk dari komunikasi. Oh, mungkin ada yang salah dari saya gitu. Mungkin ada sesuatu yang orang tua itu belum merasa didengar dari saya. Jadi, saya memikirkan hal-hal yang diluar dari apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tuliskan apa sih sebenarnya yang ingin mereka sampaikan gitu ya. Itu yang coba untuk kita harus berdalam pahami cara dan waktu yang tempat waktu yang tepat. Ini penting gitu ya. Jadi, tidak ya tidak semua orang tua punya waktu duluan yang banyak beberapa orang tua mungkin harus bekerja mengurusi masalah yang lain hal-hal yang lain Nah, kita harus pikirkan kira-kira orang tua ini waktunya kapan dia untuk bisa berbicara atau komunikasi dengan apa dengan waktu uang gitu ya. Kemudian, caranya bagaimana gitu ya. cara ini juga sangat penting untuk menjadi pertimbangan kita. Ketika tadi Bapak dan Ibu ada yang ya ada yang lewat Zoom ada yang Google Meet Telegram WhatsApp gitu ya. Beberapa orang tua khususnya mereka yang dari maaf dari ekonomi yang mendengar ke bawah mungkin ya gitu. untuk beli komunikasi saja atau beli pulsa saja mereka harus pikir-pikir dulu gitu ya. Ini yang harus kita pikirkan. Orang tua ini dia nggak punya itu WhatsAppnya nggak aktif terus ketika di telefon di SMS nggak pernah bales mungkin karena mereka nggak punya uang untuk membeli pulsa gitu. Nah, itu yang kita pikirkan tidak bisa semua orang tua kita samaratakan bahwa semua orang tua harus diskusinya atau komunikasinya lewat WhatsApp lewat Telegram gitu ya. Kita pikirkan orang tua-orang tua dari kondisi yang lain yang mungkin perlu cara yang berbeda gitu ya. Ini yang harus kita pikirkan juga. Dan harus terbuka. Harus cari solusinya ketika ada orang tua yang saya sering menemukan banyak orang tua yang akhirnya mereka menjual HP-nya untuk makan sehari-hari. Akhirnya guru komunikasinya dengan tetangga terdekat dengan saudara dari orang tua tersebut. Ini yang kemarin saya banyak temukan di Bali. Teman-teman melihat ketika mereka datang ke rumah orang tua mereka banyak yang terenyuh gitu ya. Ternyata siswa saya kondisinya seperti ini. Kok saya sepertinya tidak sensitif ya bahwa mungkin orang tua itu kesulitan dalam dikembangkan salih-halih tapi saya memaksa mereka untuk bisa melakukan ini itu untuk komunikasi padahal mungkin mereka saat ini yang penting bisa makan itu yang penting gitu ya. Ini yang harus kita pikirkan dari kondisi orang tua kita orang tua siswa kita background-nya bermacam-macam. Kemudian teknik berikutnya adalah fokus pada kekuatan anak. Non-judgmental. Jadi kita jangan ini adalah contoh ketika saya dan teman-teman dari Layak Foundation dan juga Perkins kami melakukan asesmen fungsional di Yogyakarta dimana kami melihat ya bagaimana kemampuan dari anak-anak. Kami tidak fokus pada bu anaknya nggak bisa ini anaknya nggak bisa itu tidak gitu. Tapi kita fokus pada sesuatu yang positif tadi juga sudah diangkat oleh Mas Adhan dan Bojus kita sampaikan apa yang bisa dilakukan anak saat ini. Jadi kita tidak menjudge anak tidak menjudge orang tua karena ketika kita sudah menjudge itu itu sangat apa ya signifikan sekali ke dampak psikologis kepada orang tua dari siswa kita. Gunakan bahasa yang familiar beberapa orang tua mungkin dari dari pelosok yang mereka menggunakan bahasa daerah kita jarang menggunakan bahasa Indonesia jadi ketika diskusi pun atau berbicara pun kita coba untuk gunakan bahasa sederhana mungkin yang mudah dipahami oleh mereka. Kita tidak perlu untuk tampil seolah-olah pintar dengan menggunakan bahasa-bahasa yang akademis yang menarik yang hebat tapi itu sulit dipahami oleh mereka. Tapi coba kita pikirkan orang tua dari siswa kita seperti apa backgroundnya? Bagaimana dengan penggunaan bahasa yang mereka gunakan? Ini yang harus kita pikirkan. Ini ada contoh ketika saya diskusi dengan guru-guru di Bandung Barat bagaimana harus memikirkan bagaimana supaya bisa berbicara berkomunikasi dengan mereka dengan gaya bahasa mereka. Ini yang sangat penting. Dan orang tua dari siswa bapak dan ibu mungkin juga ketika diberikan istilah-istilah pendidikan yang rumit yang itu sepertinya hebat tapi mereka sulit paham itu akhirnya tidak tersampaikan pesannya. Oke mungkin itu ya ini sedikit saja sebetulnya jadi bapak dan ibu kalau yang ingin tahu lebih banyak tentang program guru sahabat keluarga ini sudah ada di instagramnya dan juga di facebook kami coba tidak hanya fokus di profisi Bali saja tapi kami mencoba untuk memberikan sharing informasi-informasi ini juga kepada seluruh guru di Indonesia jadi ada di instagramnya juga di facebooknya bisa dilihat kalau misalkan di sana ada informasi yang berguna bagi bapak dan ibu terakhir terakhir sekali saya selalu selalu mengingat ketika kita berbicara kerjasama saya selalu kembali lagi kepada quotes dari Helen Keller dia adalah seorang devline dari Amerika bahwa dia selalu berbicara alone we can do so little together we can do so much jadi kalau kita sendiri hanya guru saja hanya orang tua saja kita cuma bisa melakukan hal yang sedikit tapi kalau kita bersama-sama banyak sekali hal yang bisa kita lakukan jadi ini semoga bisa menjadi apa ya yang selalu diingat oleh kita semua bahwa kita tidak bisa sendiri kita harus bekerjasama dengan orang tua khususnya dimulai dari komunikasi mungkin itu saja terima kasih Bu Yulia yang bisa saya sampaikan saya sangat senang dan menunggu untuk bisa diskusi lebih lanjut nanti juga dengan Masa Dan dan Bajos yang gak dengan Bapak dan Ibu terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh apa yang dapat dilakukan oleh guru dan pihak sekolah agar orang tua peserta didik termotivasi untuk mendampingi anak BDR nah sedangkan kan BDRnya diperpanjang nih Pak teknik komunikasinya seperti apa sih yang bisa dilakukan ini dari Mukriyani Makassar silahkan Pak Dede iya supaya termotivasi ya tentunya ya kita sama-sama dulu ya sama-sama saling memotivasi artinya gitu guru juga di posisinya tidak mudah begitu juga orang tua sebetulnya jadi ketika kita pertama-tama tentunya ya sebenarnya tadi tekniknya udah banyak kita diskusikan gitu kita sampaikan dulu apa sih yang ada di pikiran mereka bagaimana perasaan mereka ketika PJJ-nya diperpanjang gitu ya kita coba untuk kali dulu gitu dari sana kemudian kita bu kira-kira bagaimana ya supaya kita bisa menjalankan ini step by step saling menguatkan gitu ya jadi kita tanya dulu pendapat mereka bagaimana apa yang bisa dilakukan lebih baik lagi sebetulnya jadi kita berawal dari tahu dulu apa yang menjadi concern orang tua kemudian apa sih yang solusi yang ada di pikiran mereka yang ini bisa menjadi apa ya langkah kita bersama sebetulnya gitu karena kan kita tidak mungkin hanya apa ya menentukan gitu walaupun memang dari dari pemerintah dari sekolah sudah punya kebijakan sendiri tapi kita ingin mendengarkan dulu bagaimana pandangan orang tua tentang hal ini dari sana kita mulai ajak untuk cari solusinya bareng-bareng supaya bagaimana kita bisa saling memotivasi nanti kalau misalkan ibunya sendiri tidak memotivasi bagaimana anaknya gitu intinya supaya lebih cair intinya seperti itu jadi kita dengarkan dulu apa yang menjadi pesan orang tua kadang kalau misalkan kita hanya memberikan apa ya kebijakan bu pokoknya ini seperti ini seperti ini tanpa kita mendengarkan dari sisi mereka akan semakin selesai sebetulnya jadi yang tadi mendengarkan tadi kalau menurut saya menjadi kunci utama untuk yang hal ini mungkin itu bu Yulia kalau yang dari saya silahkan mungkin ada tambahan dari Mas Adon dan Mbak Joy terima kasih Pak Didi buat jawabannya luar biasa sekali saya izin menambahkan Pak Didi jadi betul sekali yang tadi Pak Didi sampaikan mendengarkan jadi jujur ini ada awal yang baru seperti waktu Juli 2020 kemarin karena waktu tahun lalu beberapa orang tua memang dari sekolah kami ini banyak yang merisenkan anak sementara waktu itu di Maret mereka sudah ada yang nanti aja pertengahan Juli kita baru join lagi sudah on site tapi kita kan mempelajari namanya pandemi pandemi ini akan panjang jadi waktu Juli 2020 dan ini juga terjadi sekarang karena beberapa orang tua tadinya sudah istilahnya mendapat angin yang luar biasa karena ada namanya hybrid learning kemudian blended learning terus dikatakan bahwa Juli sekolah semua harus tatap muka 25% jujur ya itu harapan kami sebetulnya tapi secara realita ya saya sama Joyce dan teman-teman mau mencoba melihat ini rasanya belum karena keselamatan anak-anak keselamatan guru itu kan yang utama jadi pasti masih akan ada PJJ dan BDR nah seperti tahun lalu awal Juli 2020 Pak Dedet itu kami meeting 4 jam bersama orang tua dari 17 orang tua di TKB semuanya itu mau menarik anaknya dan mereka jujur kami sudah menurunkan uang sekolah karena kami mengerti ya kemampuan orang tua di masa pandemi ini betul karena Pak Dedet menyekolahkan anak menjadi kebutuhan di nomor berikutnya mereka nomor yang utama adalah supaya keberlangsungan kehidupan rumah tangga seperti apa jadi kami mengerti jadi kami sudah turunkan jauh tapi kami melihat batas yang dimana sekolah masih bisa meng-cover operasional karena kan ada guru-guru yang juga punya kehidupan yang perlu kita support nah beberapa orang tua ini sudah tidak sepakat atau sepaham dengan apa yang tadi kami sampaikan tentang penurunan diskon yang sudah kami berikan dan tadi Pak Dedet katakan ada kesepamahaman itu luar biasa itu kata kunci komunikasi skill yang baik antara orang tua dan guru antara sekolah kepada orang tua gitu jadi selama 4 jam itu Pak Dedet saya 3,5 jam hanya mendengarkan lu kesah saya dimarahin diomelin gitu saya baik mams kami manggilnya kan mams and dads ya beberapa orang sekolah saya catat saya catat ya mam saya catat nama ibu ini kalau kesahannya apa gak bisa misalnya baik saya catat semua kalau kesah sambil saya tentunya berdoa berikan hikmat untuk bisa menjawab karena kan ini termasuk silah kita ya musawarah mufakat ya jadi udah ada hikmat kebijaksanaan dan musawarah supaya terjadi kemufakatan setelah 3,5 jam kita mendengarkan baik-baik semua orang tua lalu keluarlah hikmat dan tadi kesepahaman tadi saya membawa orang tua di posisi kita kita menempatkan tadi di posisi orang tua kami mengerti jadi gak cuma mendengarkan tapi kami juga tadi memberikan satu respon mengerti mams and dad begini-begini jadi udah merespon semua lalu yuk tempatkan nih di posisi anak-anak bahwa pendidikan anak-anak gak boleh berhenti mereka punya hak mau pandemi 2-3 tahun hak mereka untuk belajar tetap ada harus kita berikan kalau mereka secara fisik butuh asupat makanan secara fisik secara kebutuhan perkembangan otak mereka intelijensi mereka mereka juga butuh asupan yaitu pendidikan yang gak boleh berhenti kemudian yang gak boleh berhenti adalah anak-anak ini harus tetap didampingi oleh guru dan orang tua lalu saya minta orang tua yuk lihat tuh posisi guru-guru seperti apa kami bawa lihat mereka seperti mereka dalam suatu video kamera ibaratnya saya mengajak mereka lihat guru-guru tuh udah berjuang keras mereka bikin home learning kit mereka mengobservasi rekaman zoom mereka lihat bukan waktu di zoom kelas mereka catat tapi mereka lihat lagi mereka kurang tidur mereka lembur waktu kita bawa yuk kita sepaham supaya apa supaya anak-anak kita tetap bisa belajar Mas Tede yang tadinya orang tua marah-marah langsung berubah jadi ini buat educator semua kalau komunikasi skill kita ini bener-bener apa adanya ya kita ini bukan lip service ya tapi betul-betul apa adanya ungkapkan kita juga punya kesulitan kita menjadi orang educator yang real kami juga punya masalah kami juga kurang tidur gitu nah akhirnya orang tua itu malah jadi bersimpati pada kami mereka malah gitu ya nyeser adon ya gitu ya miss Joyce ya mereka menjadi support kami yang tadi yang mereka mau tarik itu seminggu sekali ada yang kirim bakso buat guru-guru di sekolah ada yang kirim makanan ada yang kirim vitamin luar biasa kirim masker jadi betul-betul orang tua dan sekolah itu menjadi sahabat untuk anak-anak sekarang jadi waktu gini pandemi ini panjang bakal panjang ada varian delta varian delta delta apapun disebutkan kami gak khawatir yang penting kita jaga prokes ketat lebih ketat dari sebelumnya dan kita kerjasama sama orang tua nah salah satu hal yang kami sampaikan disini tadi mbak Rajus katakan ketika ada orang tua yang tidak mampu membayar kita gak cut anak itu anak itu tetap belajar karena kami berikan kesempatan untuk belajar jadi ada orang tua beberapa yang kami berikan beasiswa di sekolah kami kami menolong mereka kami hadir buat mereka nah itu perlu diberikan untuk semua sekolah di Indonesia syukur-syukur pemerintah yang support ya gitu itu yang kira-kira saya tambahkan untuk mas Dede pertanyaannya seperti ini karena berhubung pandeminya ini belum belum diketahui sampai kapan berakhir nah kebanyakan siswa itu ditarik oleh orang tuanya untuk mengikuti les karena tempat les itu menyediakan tetap muka bagaimana cara membangun komunikasi tersebut kepada orang tua nih Pak Dede Mas Adon lalu Mbak Joyce nah ini pertanyaannya disampaikan oleh Ibu Rom Donah Rom Donah silahkan mungkin Mas Dede boleh jawab dulu ya dari Melbourne Mas Dede kami mau dengar ini kami mau dengar pada dibawa ke tempat les nih oh oke kalau saya akan kembali lagi ke itu ya ke indikator adanya trust itu ya adanya trust adanya kepercayaan dari orang tua kepada kita bahwa kita adalah supporter mereka kita adalah pihak yang tepat untuk membantu anak-anaknya bisa belajar dengan baik orang tua ketika mencari atur nanti lain berarti tidak ada trust kepada kita dan berarti mungkin layanan kita masih belum optimal sehingga daripada saya bayar mahal daripada saya harus misalkan online terus tapi tidak banyak manfaat untuk anak saya saya akan cari alternatif lain sehingga justru saya akan mengajak kita refleksi dulu apakah ini apakah layanan kita sudah tepat apakah layanan kita sudah optimal pada anak-anak kita pada orang tua nah dari sana ketika kita coba refleksi kita coba untuk evaluasi diri kira-kira mana yang belum mana yang bisa dioptimalkan lagi sehingga dengan sendirinya jadi kita tidak perlu gue jangan kelas nanti dengan kami saja atau bagaimana jadi tidak perlu marketing seperti itu ya tapi dengan pekerjaan kita yang optimal layanan yang dibutuhkan oleh anak sesuai dengan orang tua dengan sendirinya mereka tidak akan lari tidak akan mencari alternatif lain mungkin itu saja dari saya saya mungkin menambahkan Pak Dede ya Mbak Yulia jadi memang dasarnya memang trust dulu saya sangat-sangat setuju karena memang kalau dibagi dua saya sama Mas Adon di sekolah kalau Mas Adon tugasnya untuk menjalin hubungan dengan para orang tua yang sudah bergabung sama sekolah kita kalau saya ini menjalin hubungan dengan orang tua yang baru jadi calon calon orang tua dan saya sering banget mendengar persis seperti yang Pak Dede bilang jadi kenapa mereka memasukkan ke tempat les karena tidak ada trust dari si orang tua ini kepada sekolah bahwa sekolah online-nya kurang efektif dari sekolah tersebut jadi akhirnya memasukkan ke tempat les tempat les ini ada dua tentu saja ada tempat les yang online yang satu lagi memang ada tempat les yang tatap muka kalau tempat les yang online itu memang seperti Pak Dede bilang kita harus harus meningkatkan kualitasnya kita kualitas online-nya sekolah jadi kita istilahnya kita akan dibandingkan dengan para tempat les yang online which is banyak sekali sekarang yang sudah membuka yang baru-baru dulu mungkin tidak banyak sekarang banyak yang baru tempat les atau kursus atau fun activity yang online tapi kemudian ada tempat les yang on-site kalau untuk ini saya jawabnya gampang banget pertama gini saya dan Mas Adon sangat turut sangat taat sama peraturan pemerintah jadi kalau peraturan pemerintah bilang itu masih online saya akan mengarahkan ke orang tuanya mam apakah kamu tahu bahwa peraturan pemerintah itu sekarang masih online saat ini aja maksudnya kesehatan anak-anak itu sangat yang utama jadi saya nggak akan terlalu kalau dia masih ngotok on-site artinya apa? artinya dia tidak mengikuti peraturan dan itu nggak perlu masuk ke sekolah saya karena sekolah saya mengikuti peraturan yang full online jadi itu sih jadi pertama kita juga jangan khawatir dengan misalnya orang tua yang ingin ikut on-site jadi nggak usah terlalu dipikirin tapi yang penting itu adalah kita harus meningkatkan kualitas online kita jadi nanti sewaktu-waktu pada saat orang tua ingin beralih dari on-site tempat les-lesan atau apapun itu yang orang tua ikuti kemudian beralih ke online kitanya sudah siap dan trustnya itu lebih mudah pada saat kita menjelaskan program kenapa saya mudah menjelaskan karena sunshine selama 16 bulan kita benar-benar mempersiapkan diri kita supaya kita bisa siap Pak Dede Mbak Yulia yang bisa saya tambahkan saya di chat itu dari Ibu Titik Suharti menanyakan ini gimana kalau komunikasi sama orang tua berhasil nih Mas Dede tetapi yang akhirnya males-malesan burunya karena udah 16 bulan PDR dan mereka ya ibaratnya ya nggak cuma anak-anak yang jenuh tetapi buru-buru mas-malesan itu gimana tuh saya mewakili dari Ibu Titik Suharti gimana Mbak Joy sama Mas Dede nah sekarang saya diberi atur temennya Mbak Julian ya ini gimana nih Pak Dede nih pertanyaan dari Ibu Titik sangat menarik sekali nih jadi akibatnya dari pandemi ini gurunya yang jadi males-malesan ya Mas Adon bagaimana nih Pak Dede jawabannya Mbak Joy males-malesan ya mungkin lebih baik cari itu apa profesi yang lain mungkin ya ini sangat krusial sekali sebetulnya gitu dan memang ini juga kalau saya coba untuk ya saya menjadi posisi seorang guru tentunya juga bisa memahami gitu ya coba untuk mungkin ya dengan waktu yang cukup panjang ini juga bosan bagi saya melelahkan juga saya terus mau ngapain lagi gitu ya seperti saya udah keluarin semua tapi masih seperti ini saja gitu saya selalu kembali kepada komitmen saya gitu ya ketika saya memilih sebuah profesi sebuah pekerjaan apa yang bisa saya lakukan dengan baik pada profesi itu gitu karena setiap profesi tentunya ada konsekuensinya tentunya ada pihak-pihak yang apa yang yang terkait dengan hal itu kalau profesi saya sebagai guru tentunya saya bertanggung jawab untuk membantu siswa-siswa untuk bisa belajar kalau saya nyamal jadinya kepada siswa jadi lebih baik saya mencari pekerjaan yang lain gitu ya atau berhenti saja nah yang penting adalah terus belajar itu yang yang harus kita lakukan terus untuk mendiskusi dengan guru lain dengan rekan kerja gimana sih kalau misalkan saya bosannya saya bingung mau ngapain lagi diskusilah kita juga harus terbuka jangan menutup diri jangan fokus pada permasalahan tapi apa yang bisa saya lakukan saat ini jadi selalu fokus pada solusinya karena dampak kita itu sangat luar biasa pada siswa dan juga pada orang tua dan pada intinya kita bertanggung jawab atas generasi kalau misalkan kita nya tidak optimal tentunya itu akan dampaknya luar biasa terus belajar mencari informasi dan Bapak dan Ibu dengan ikut diskusi ini ini sebenarnya salah satu cara untuk memotivasi diri oh ternyata bisa melakukan ini itu ternyata mungkin banyak hal teruslah lakukan seperti ini ini adalah salah satu cara Bapak dan Ibu untuk mencari solusi apa yang bisa dilakukan lebih baik lagi mungkin itu Bu Yulia terima kasih Mas Didi saya ingin tambahkan sedikit ya itu kata Mas Didi tadi kita harus ingat sama komitmen kita dan saya selalu mendorong teman-teman guru ya tadi kan saya sampaikan kalau mereka lembur saya gak pulang tunggu mereka jadi artinya mereka tahu bahwa kita juga hadir buat para guru dan kejenuhan mereka kelelahan mereka itu hal yang wajar tapi ketika kembali kepada komitmen mereka mereka pasti akan ingatkan pada komitmen yang sangat mulia itu nah disini saya selalu mendorong teman-teman kalau secara hadir buat mereka kita hadir kadang-kadang kita harus tahu kapan kita belikan guru-guru itu kita lembur kopi kapan kadang-kadang belikan pizza kadang belikan apa-apa yang kita bisa berikan katanya hadir untuk mereka nah saya mendorong mereka seperti ini di masa pandemi ini pahlawan-pahlawan kesehatan itu ada di gara depan tetapi jangan lupa guru-guru pendidik itu ada di gara depan yang tadi pada dia sampaikan generasi ke depan itu adalah tanggung jawab kita kalau jiwa keselamatan sekarang tanggung jawab kita bersama dan para petugas medis gitu ya tetapi generasi ke depan setelah pandemi ini pandemi ini akan berakhir tetapi kualitas generasi ke depan itu tanggung jawab guru-guru sekarang nih dari Sabang sampai Merauke jadi saya mendorong mereka dan yang bisa kita berikan adalah teladan dan inspirasi kalau kita sendiri ya sebagai yayasan atau pengelola sekolah atau katakanlah pemilik sekolah atau katakan yang lebih atas lagi pemilik moda kalau nggak ikut turun nggak ikut berjuang maka kita nggak hadir buat guru-guru kemarin waktu mau virtual graduation kami menyiapkan dengan begitu luar biasa sampai itu saya nggak tidur itu guru-guru tahu saya nggak tidur saya ada di sekolah tidak pulang mereka sampai malam mendekor dan menyiapkan segala sesuatu untuk virtual graduation kemudian mereka pulang nah saya masih editing short movie yang kita buat dengan judul Pandemic Conqueror kenapa dijudulkan Pandemic Conqueror sama dengan pertanyaan tadi kalau guru-guru malas gimana karena saya katakan kita semua pahlawan guru-guru pahlawan orang tua pahlawan anak-anak pahlawan melewati 16 bulan dengan BDR online itu nggak mudah nggak mudah tapi itu yang harus kita lewati dan mereka semua menjadi pahlawan saya katakan pada guru-guru jangan sampai pandemi ini si corona ini merampok masa depan kita tapi mari kita rampok dari pandemi ini sebesar-besarnya justru lewat online anak-anak harus lebih optimal belajarnya kok bisa? ya harus bisa masa kita mau kalah sama pandemi? jadi ada istilah pandemi pencara pemenang di masa pandemi itu adalah guru-guru orang tua dan anak-anak jadi guru-guru yang tadi masih malesan mereka langsung melek semangat kita harus hadir buat mereka kita harus dorong mereka saya nggak mau pakai kata mereka mas-masan mereka capek sejenak istirahat sejenak lalu mereka akan berlari lagi dan ingat yang tadi Pak Dede katakan komitmen semangat para pendidik di Indonesia yang kau lah pahlawan sejati di masa pandemi ini let's go pada kenyataannya proses pembelajaran yang telah direncanakan dengan baik ternyata tidak mengena ke anak nah apa sih langkah-langkah yang harus kita ambil dengan cepat dan tepat kalau tidak salah tadi Mbak Joyce sudah menjelaskan beberapa proses pembelajarannya ya Bu kalau tidak salah silahkan Pak Dede Mas Adon Mbak Joyce untuk menjawabnya terima kasih mungkin saya bantu sedikit aja kalau kalau tidak mengena ke anak-anak jangan-jangan itu pembelajarannya itu bukan bersumber dari anak-anak kita bukan belajar dari anak-anak jadi kalau misalnya seorang guru yang baik itu kan harus melakukan observasi nah observasi atau evaluasi itu bukan cuma tentang perkembangannya anak-anak aja tapi observasi tentang materi yang kita berikan jangan-jangan materi yang kita berikan nih ya yang pertama terlalu mudah buat anak-anak sehingga anak-anak itu ngerasa kayak kurang challenging gitu kurang menantang akhirnya mereka cepat berlalu cepat bosan terus akhirnya kita mengambil kesimpulan oh ini kurang mengena anak-anak terus yang kedua alasannya jangan-jangan materinya itu terlalu sulit buat anak-anak sehingga anak-anak itu mau melakukan gak bisa akhirnya dia outputnya keluarnya dia juga keluar berlalu dari kegiatan karena dia merasa kesulitan atau yang ketiga mungkin ya memang karena anaknya belum siap jadi memang itu masuk ke yang dua kalau dia belum pembelajaran yang kita kasih terlalu sulit anaknya memang belum siap jadi pasti dia akan berlalu dari kegiatan itu sehingga istilah kita adalah kurang mengena jadi sebenarnya kurang mengena itu menurut saya benar-benar harus guru yang baik itu harus melihat apa yang tidak mengenanya yang kurang mengenanya itu alasannya apa pasti seputar itu kok pasti seputar menurut saya seputar yang paling besar itu adalah seputar kegiatannya kalau saya yakin seputar materinya yang paling besar persentase kenapa kegiatan itu kurang mengena ke anak-anak jadi sebenarnya bukan anaknya tapi ke arah persentasenya kegiatannya sendiri itu sih kalau jawaban saya ya Mbak Yulia jadi cek lagi kegiatannya observasi tentang materi kegiatan yang diberikan gitu mungkin ada tambahan Pak Dedek Mas Adun Mas Adun atau oke sedikit ya ya tentunya harus dipertanyakan dulu bagus ini menurut siapa gitu ya apakah hanya menurut gurunya bagus tapi bagaimana menurut pendapat orang tua menurut pendapat anak itu yang kadang kita miss di sana ini yang harus kita pikirkan ya bagus secara paper bagus langkah-langkahnya matanya bagus kemudian ketika diberikan itu gak cocok nah kalau di guru-guru SLB guru-guru yang punya bekerja dengan anak-anak bergerak khusus sudah terbiasa untuk melakukan assessment gitu ya assessment jadi dicari tahu dulu anak kemampuannya seperti apa gaya belajarnya bagaimana kesukaannya apa jadi masuk kita di sana jadi kita gali dulu kemampuan anak kesukaan anak yang itu nanti kita menjadi bahan untuk mengembangkan program atau kurikulum untuk anak itu dan tentunya itu juga selain observasi tadi sampaikan Mbak Jus kita juga banyak berdiskusi dengan orang tua bu kalau di rumah anak kesukaannya apa sih kalau jam 8 sampai jam 10 kegiatannya apa dengan siapa itu yang harus menjadi pertimbangan kita ketika kita akan menetapkan sebuah materi kemudian strategi seperti apa kondisi anak kondisi keluarga itu yang menjadi salah satu pertimbangan kita dan itu sangat penting sekali dan satu lagi adalah yang penting untuk kondisi saat ini coba untuk pikirkan kegiatan-kegiatan yang terintegrasi dengan kehidupan sehari-hari gitu ya jadi ketika belajar misalkan calis itu coba misalkan menghitung jumlah bawang atau apapun gitu yang itu ada kegiatan sehari-hari gitu yang bisa dilakukan oleh orang tua dan juga oleh anak jadi seperti anak itu tidak merasa sedang belajar gitu yang monoton harus duduk kemudian menatap layar gitu ya kalau dilakukan terus-menerus pasti akan boring gitu dan tidak akan efektif tapi coba untuk create kegiatan-kegiatan kurikulum yang itu terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari anak pasti anak tidak akan merasa terbebani atau boring untuk belajar itu sebenarnya salah satu cara saja gitu ya itu yang bisa saya tambahkan terima kasih